Halo Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ya di channel Omzis Tutor. Di video kali ini saya mau bikin tutorial cara daftar dan pengajuan pinjaman di aplikasi Kredito. Kredito ini pinjaman online resmi terdaftar dan diawasi OJK ya, jadi kalian tenang saja akan tetap aman dan nyaman. Untuk persyaratannya sederhana dan mudah, cukup 3 langkah saja kalian bisa pinjam sampai dengan 10 juta rupiah. Proses pengajuannya pun cepat dan pembayarannya mudah, bisa melalui bank apa saja. Yuk simak videonya ini sampai selesai ya, jangan di skip. Cara daftar dan pengajuan pinjaman online di aplikasi Kredito. Oke teman-teman langsung saja ke Playstore, ketik saja Kredito. Oke ini dia, kita langsung saja install. Oke teman-teman seperti biasa ya, sambil nunggu install, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dulu, terus jangan lupa juga klik tombol loncengnya, agar dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kalau sudah terinstall, langsung saja buka. Di sini ada pemberitahuan ya teman-teman. Untuk memberikan Anda layanan yang terbaik, dan memastikan bahwa Anda dapat menggunakan fungsi aplikasi dengan normal, kami perlu mendapatkan izin akses lokasi Anda. Oke. Izinkan Kredito untuk mengakses lokasi perangkat ini. Izinkan ya teman-teman. Lebih nyaman. Sekarang kamu bisa isi ulang kebutuhan harian seperti pulsa, internet, dan token listrik di sini. Kita slide saja. Lebih efisien. Sekarang semua informasi dan status pengajuan kamu langsung terupdate di halaman beranda. Kita slide. Lebih hemat. Hadir dengan lebih banyak manfaat seperti diskon, poin, dan koin kredito yang dapat digunakan. Oke, kita slide. Kredito 3.0. Kita klik yang sekarang tersedia. Oke, selamat datang di kredito. Di sini teman-teman masukkan nomor handphonenya ya. Dengan format langsung saja 08 sekian-sekian. Oke, kalau sudah masukin nomor handphone, klik yang masuk atau daftar. Ya, di sini ada masukkan OTP, terus masukkan kata sandi akun, sama kode undangan. Ini hanya opsional ya. Di sini teman-teman klik yang dapatkan OTP. Oke, di sini kode OTP-nya dikirim lewat SMS ya teman-teman. Dan di sini SMS-nya sudah masuk. Kita isi di sini. Oke, berikutnya masukkan kata sandi akun. Teman-teman silahkan atur di sini ya. Yang penting ingat. Terus kode undangan atau referral. Ini hanya opsional teman-teman. Kalau punya silahkan isi. Kalau nggak ada, lewatin saja. Terus teman-teman klik yang ini. Pendaftaran berarti menyetujui. Kalau sudah, klik yang daftar. Pendaftaran berhasil. Oke, ini dia tampilan beranda dari aplikasi kredito. Limit maksimum 10 juta rupiah. Pengajuan limit pinjaman berhasil. Bisa digunakan untuk pinjaman tunai dan belanja. Oke, teman-teman untuk mengajukan pinjaman. Untuk proses berikutnya, kita klik yang ajukan. Oke, di sini ada 4 tahap ya teman-teman. Yang pertama harus kita isi adalah informasi pribadi. Di sini ada identitas, terus nama ibu kandung, alamat email pribadi, tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, sama status kepemilikan tempat tinggal. Oke, teman-teman silahkan isi ya. Oke, kalau informasi pribadi sudah diisi semua, teman-teman tinggal klik yang selanjutnya. Oke, berikutnya yang kedua adalah informasi kerja. Teman-teman di sini silahkan isi. Ada jenis pendapatan, pekerjaan, terus bidang industri perusahaan, nama perusahaan, tipe perusahaan, penghasilan bersih bulanan, tanggal penerimaan gaji, lama kerja di perusahaan saat ini, terus nomor telepon perusahaan, alamat perusahaan, sama alamat lengkap perusahaan. Teman-teman di sini bisa atur petanya untuk alamat perusahaan. Oke, teman-teman isi semua ya tentang informasi kerja. Jangan sampai ada yang kelewat. Oke? Oke sip, kalau informasi pekerjaan sudah diisi semua, teman-teman tinggal klik yang selanjutnya. Yang ketiga adalah informasi kontak. Teman-teman siapin dua nomor handphone ya, dari saudara, keluarga, atau orang tua, ataupun teman nggak masalah untuk kontak kedua. Oke teman-teman di sini silahkan isi ya. Untuk kontak pertama, itu pilih hanya orang tua, terus keluarga inti, atau pasangan. Oke teman-teman silahkan isi ya. Oke, dan kontak kedua itu boleh teman dekat. Oke, kalau informasi kontak sudah diisi, teman-teman langsung klik saja yang selanjutnya. Oke, teman-teman di sini ada pemberitahuan ya. Apabila Anda menggunakan kapasitas, kami akan menggunakan kompres foto. Untuk memastikan Anda dapat mengupload foto dengan kapasitas terkecil, jika jaringan internet Anda kurang. Kami akan melakukan kompresi ukuran foto, agar Anda dapat mengupload foto dengan ukuran kecil. Oke, dan yang keempat atau yang terakhir adalah informasi foto. Teman-teman di sini siapin KTP-nya, terus setelah foto KTP nanti foto selfie dengan KTP. Oke teman-teman, langsung saja klik yang lambang foto ini. Oke, izinkan. Oke teman-teman, kita foto KTP kita dulu. Pastikan jelas dan nggak blur ya. Jadi biar prosesnya cepat untuk pengajuan. Oke, di sini ada informasi KTP. Anda dapat mengubah nama dan nick. Harap masukkan informasi yang benar. Informasi yang salah dapat mengakibatkan gagal audit. Oke teman-teman, di sini ada nama kita sama nomor nick kita. Kalau memang sudah benar sesuai dengan KTP, klik yang oke. Berikutnya adalah unggah kartu identitas karyawan atau foto di tempat. Oke, kita klik yang lambang foto. Oke teman-teman, di sini boleh ya. Mau foto kartu identitas karyawan atau foto selfie. Di sini saya foto selfie. Tanpa KTP juga nggak masalah ya teman-teman. Langsung saja selfie. Oke sip, kalau foto KTP tadi sudah jelas. Sama foto selfie-nya sudah jelas. Kita langsung saja klik yang ajukan. Ya, pengajuan berhasil. Di sini pertama pengajuan limit berhasil. Kedua pengajuan limit sedang dianalisa. Oke teman-teman, di sini lagi dianalisa ya. Kita tunggu untuk proses persetujuannya. Oke, di sini ada catatan. Anda belum memastikan kartu. Hanya setelah Anda memasukkan kartu dapat meminjam. Kita klik yang oke teman-teman. Oke, di sini hubungkan ke akun rekening. Teman-teman silahkan isi ya. Ada nama pemilik rekening. Terus nama bank. Sama nomor rekening. Ini penting ya teman-teman untuk hubungkan ke rekening. Karena kalau kita dapat limit dan disetujui untuk meminjam. Terus uangnya bisa langsung ke rekening kita. Oke, kita isi ya. Di sini ada catatan ya teman-teman. Lumayan penting. Silahkan baca yang pertama. Rekening bank yang terhubung akan digunakan sebagai akun penerima. Dan di sini ada 6 ya catatannya. Teman-teman silahkan baca. Oke, kalau akun rekening sudah diisi semua. Teman-teman tinggal klik saja yang aktifasi. Harap masukkan security code aplikasi sebanyak 6 digit untuk melindungi keamanan transaksi kamu. Bedakan dengan kata sandi bank kamu. Oke teman-teman silahkan isi di sini security code atau kode keamanan. Silahkan masukkan security code sekali lagi. Teman-teman atur bebas ya. Oke sip, berhasil dihubungkan. Oke, di sini otomatis masuk ke beranda ya teman-teman. Dan di sini saya masih nunggu untuk proses limitnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Cara daftar dan pengajuan pinjaman online di aplikasi kredito. Kalau kalian punya data bagus, terus perhatiin tahap pertahapannya, pasti bakal dapat limit di kredito. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk selalu like, komen, dan share. Subscribe juga pastinya. Dah, wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax